Bapak-bapak, kembali testimoni, kali ini testimoni yang ketiga dari kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan oleh Bapak Syarif Maulana beserta anak didiknya dimana kali ini kompetensi dasar yang diminta adalah merancang melakukan dan menimbulkan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan juga order reaksi indikatornya adalah melakukan percobaan yang mempengaruhi laju reaksi yaitu luas permukaan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan di laboratorium kimia dari mulai permukaan memang sudah dilakukan siswa dimotivasi dengan cara kembali melihat video-video mengenai laju reaksi itu sendiri dari video tersebut kemudian mereka menyimpulkan bahwa laju reaksi ternyata berbeda-beda ada yang cepat, kemudian ada juga yang lambat lalu kemudian mereka kembali brainstorming kembali apakah yang bisa menyebabkan laju reaksi tersebut berbeda antara satu dengan lainnya itu dari sisi motivasi untuk kemudian menganalisa dan mempelajari lebih lanjut kemudian langkah selanjutnya adalah mengenai percobaannya itu sendiri dimana sebelumnya diberikan topik besar mengenai percobaan apa yang akan dilakukan kemudian guru juga memastikan bahwa siswa memahami instruksi yang diberikan dan memahami bagaimana metode percobaan yang akan dilakukan sehingga saya rasa tujuan pembelajaran dan tujuan eksperimen telah disampaikan secara jelas kepada siswa lalu ketika percobaan dilakukan tentunya juga memperhatikan keterampilan-ketampilan apa yang harus dimiliki oleh siswa diantaranya disitu memang dengan menimbang bahan kemudian mengukur secara tepat lalu juga untuk men-setting alat percobaannya seperti apa dan itu semua disupervisi oleh guru setelah eksperimen dilakukan tentunya terdapat pembahasan hasil eksperimen pembahasan hasil eksperimen untuk memastikan kembali bahwa siswa memahami mengenai topik yang sedang dibahas beberapa siswa kemudian mengungkapkan hasilnya dan juga mengungkapkan analisa mereka terhadap hasil percobaan tersebut yang perlu diperhatikan mungkin adalah mengenai lab safety lab safety itu sebenarnya sudah dilakukan dapat dilihat dengan memakai baju lab kemudian juga dengan rambut yang rapi yang harus diikat tapi mungkin kedepannya lebih diperhatikan lagi detail-detail mengenai lab safety ini supaya keselamatan dan prosedur percobaan dapat berjalan dengan lebih baik lagi sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih